Untuk pemberantasan korupsi nanti bagaimana? Fungsi-fungsi ini Itu yang dikritik orang Bahwa Dewan Pengawas ini Berwenang Memberi izin OTT Penggeledahan Penyitaan Penangkapan Nah itu jadi problem karena OTT misalnya Apa Penyadapan Itu bisa jadi problem Karena Dewas itu kan bukan pejabat Penegak hukum bagaimana dia bisa Mencampur itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali Dengan NJ Channel pada Video kali ini teman-teman kita akan Membahas terkait Dewan Pengawas KPK Sebagaimana kita ketahui teman-teman Beberapa bulan yang lalu Mahasiswa melakukan aksi demo Menuntut agar Presiden Jokowi Menerbitkan perbu KPK Atas undang-undang KPK Yang telah disahkan oleh DPR RI Tetapi Perbu KPK sampai hari ini Tidak diterbitkan oleh Presiden Jokowi Dan Jokowi akan mengangkat Dewan Pengawas KPK Sebagai tindak lanjut Terhadap Keputusan DPR Terkait undang-undang KPK yang baru Presiden Jokowi akan Memilih 5 orang Dewan Pengawas KPK Yang nanti akan dilantik Bersamaan dengan Pimpinan KPK yang baru Pada tanggal 20 Desember 2019 Terhitung kalau kita melihat Itu kurang 4 hari lagi Pimpinan KPK yang lama Akan selesai Dan dikatikan dengan Pimpinan KPK yang baru Dan yang menjadi masalah sekarang adalah Terkait posisi Dewan Pengawas KPK Yang hari ini digugat di Mahkamah Konstitusi Karena Dewan Pengawas KPK ini Punya wemenang yang cukup signifikan Karena Dewan Pengawas KPK Atau Dewas KPK ini Punya wemenang untuk Memberikan izin terhadap OTT Kemudian penggeledahan Ini adalah Wemenang dari Dewan Pengawas KPK Nah teman-teman Bagaimana pendapat Mahfud MD Juga pendapat para tokoh Masyarakat Tokoh politik Tokoh partai Terkait Dewan Pengawas KPK Akan kita bahas Secara puntas Dalam video ini Namun sebelum lanjut Silahkan teman-teman Tekan tombol subscribe Dan tekan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari kami Nah kalau Dewan Pengawas KPK Itu nanti Sebetulnya Formulasi Yang diharapkan oleh undang-undang Nanti dia wemenangnya bagaimana Tumpang tindih atau tidak Untuk pemberantasan korupsi Nanti bagaimana Fungsi-fungsi Itu yang dikritik orang Ya Bahwa Dewan Pengawas ini Berwenang Memberi izin Ya OTT Penggeledahan Penyitaan Penangkapan Nah itu jadi problem Karena OTT Misalnya Apa Penyadapan Ya Itu bisa jadi problem Karena Dewas itu kan bukan Pejabat penegak hukum Bagaimana dia bisa mencampur itu Nah ini yang Dia berasal dari hukum Tapi statusnya bukan Pejabat Iya Bukan pejabat penegak hukum Nah ini nanti Biar MK yang mutus Ya kan Kan sedang digugat ke MK Ya Tetapi proses Jalan dulu Kalau MK mutus kan bisa berubah Iya kan Fungsi-fungsi Nah fungsi-fungsi penegakan Apa Pemberantasan korupsi Yang tadi Prof. Mahfud bilang kan Kita kan mengenal Selain KPK kan juga ada Kepolisian Kejaksaan Yang juga mengambil hal yang sama Sebetulnya Komposisi seperti ini Sekarang ini sudah betulkah Atau strateginya sebetulnya bagaimana Saya kemarin Bercerama di Rakernas Kejaksaan Agung Saya bilang Kalau Kalau Mau Kejaksaan Agung itu bisa jauh Lebih hebat dari KPK Dalam pemberantasan korupsi Karena sumber dayanya lebih banyak Dia punya akar Struktur Sampai ke Iya tingkat dua KPK itu kan hanya di Jakarta Yang Dibentuk di daerah-daerah Di provinsi itu Hanya di beberapa provinsi Gitu Iya Dan jika dilihat Sebenarnya Berapa uang negara yang diselamatkan oleh Kejaksaan Agung Dan oleh KPK Sampai sekarang jauh lebih banyak Kejaksaan Agung Cuma tidak terekspos Karena KPK kan Diekspos Anda bayangkan Objektif saja ya Saya pendukung KPK Iya Tetapi secara objektif Harus saya katakan Perkara yang ditangani KPK itu Pernah sampai 16 ribu KPK ya Iya 16 ribu Iya Yang masuk laporan Sesudah diseleksi 10% lah Yang menisarat Untuk dituruskan Kira-kira 1.600 Iya Tapi yang diselesaikan Setiap tahun berapa Nggak sampai 100 Setiap tahun Iya kan Sehingga timbul Loh kok yang dipilih Yang ngenteng-ngenteng aja Yang besar-besar Nggak Saya punya laporan juga Ada banyak Iya baru satu lah Yang masuk ke pengambilan Banyak laporan saya disitu Nggak ditangani juga Iya Kalau mau tanya Apa buktinya Nanti saya tunjukkan Saya punya bukti pelaporan Bahwa saya juga Diberita acarakan Melaporkan Kasus Di Sebuah kementerian Ada 16 kasus Ini buktinya Ini pak Kasusnya Nggak ada sekarang belum Bukan KPK Nggak mau Nggak sempat Oleh sebab itu Sekarang Ini tumpukan perkara Yang mentah Ini coba mari kita dorong Ini kekejaksaan Ini kekepolisian Tapi polisi dan jaksanya Harus benar Kan gitu Nah itulah teman-teman Pendapat dari Pak Mahfud MD Mengenai Dewan Pengawas KPK Yang menurut Mahfud MD Ini juga Menjadi persoalan tersendiri Karena itu Dewan Pengawas KPK ini Digugat di Mahkamah Konstitusi Nah teman-teman Bagaimana dengan Pendapat tokoh lain Terkait Dewan Pengawas KPK ini Yang dibentuk oleh Presiden Jokowi Dan akan dilantik Pertanggal 20 Desember 2019 Bersamaan pelantikan Pimpinan KPK yang baru Untuk periode 2019 2023 Yang pertama teman-teman Pendapat dari Arsul Sani Anggota Komis 3 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani Tidak ingin Pemilihan Dewan Pengawas KPK Oleh Presiden Jokowi Ini menimbulkan kesan Politisasi Kepada KPK Meskipun Pemilihan Dewan Pengawas KPK Adalah hak Prerogatif Presiden Arsul Sani Berharap Anggota Dewan Pengawas KPK Bukan sosok Yang masih aktif Dalam partai politik Alasannya Ia tidak ingin Timbul kesan Ada konflik Kepentingan Dari Dewan Pengawas KPK ini Nanti Tidak terkesan Konflik Of Interest Bahkan ada kesan Politisasi Di KPK Ujar Arsul Sani Dikompek DPR Pada hari Jumat 13 Desember 2019 Kecuali Orang itu Politisi Dan sudah menjadi Pejabat Publik Lanjut Arsul Sani Kemudian pendapat Yang kedua Teman-teman Dari Saud Situmorang Wakil Ketua KPK Saud Situmorang Menyebut Dewan Pengawas KPK Tidak bisa digunakan Untuk melakukan Check dan balance Di KPK Organisasi apapun Di negeri ini Harus di check and balance How to check and balance Itu yang paling penting Ujar Saud Situmorang Menurutnya Tugas Dewan Pengawas Atau Dewas Berbeda Dengan maksud Dari check and balance Ia menyebut Jika Dewan Pengawas KPK Masuk dalam proses KPK Maka ia mengawasi Lembaganya sendiri Dewas ini dipakai Untuk melakukan Check and balance Terhadap KPK Itu kontraproduktif Dengan maksud Check and balance Itu sendiri Katanya Anda tidak boleh Masuk bagian Dalam proses Kamu ngawasin Tapi bagian dari proses Kamu ngawasi Dirimu sendiri Jelas Saud Situmorang Itu teori Organisasi Pakai apa itu Lanjut Saud Situmorang Kemudian pendapat Berikutnya Dari Asvinawati Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLPHI Asvinawati Menyebut KPK Secara lembaga Dikendalikan oleh Presiden Jokowi Terkait pemilihan Dari Dewan Pengawas KPK Ia menyebut Pemilihan Antara Ketua KPK Dengan Dewas Pengawas KPK Dipilih Dengan cara Yang berbeda Ketua KPK Dipilih Melalui seleksi Yang ketat Sedangkan Dewan Pengawas KPK Ditunjuk oleh Presiden Dan tidak Melalui DPR Ungkap Asvinawati Padahal Kamis 7 September 2019 Artinya Lebih sulit Pimpinan KPK Tapi Memenangnya Lebih gede Di Dewan Pengawas Jelasnya Sehingga Asvinawati Mengatakan Pembentukan Dewan Pengawas KPK Memperlihatkan Secara lembaga Bahwa Presiden Mengendalikan KPK Sebetulnya KPK Dikendalikan oleh Presiden Secara Kelembagaan Karena Dia dipilih langsung Oleh Presiden Ungkapnya Kemudian Kemudian ada Pendapat Lagi Teman-teman Dari Buya Safi Ma'arim Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah Buya Safi Ma'arim Meminta Masyarakat Tidak Memandang Negatif Pemilihan Dewan Pengawas KPK Menurutnya Belum tentu Posisi Dewan Pengawas KPK Tersebut Akan Melemahkan Posisi Dari KPK Kalau Niatnya Itu Agar Korupsi Tetap Merajalela Itu Pasti Melawan Pancasila Tapi Kalau Sekedar Mengawasi Beberapa Kesalahan Kelemahan KPK Satira Tidak Masalah Pujar Buya Safi Ma'arim Di Komplek Istana Kepresiden Jakarta Pada Selasa 3 Desember 2019 Kemudian Pendapat Berikutnya Dari Emerson Yunto Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yunto Menyebut Pembentukan Dewan Pengawas KPK Akan Menghambat Proses Hukum Dari KPK Emerson Mengaku Beberapa Pihak Menolak Dari Pembentukan Dewan Pengawas KPK Tersebut Menurutnya Penolakan Tersebut Karena KPK Adalah Sebuah Lembaga Independen Sebetulnya Kita Sendiri Sejak Awal Menolak Konsep Soal Dewan Pengawas Ini Lembaga Independen Ujar Emerson Di Studio Menara Kompas Padahal Sabtu 14 Desember 2019 Kalau Kita Lihat Tugas Dan Kewenangan Dari Dewan Pengawas Dia Memberikan Isin Atau Tidak Memberikan Isin Penyadapan Penyitaan Dan Penggeledahan Ini Menolak atau tidak memberikan izin terkait penyadapan, kemudian penggeledahan, penyitaan, ini atas izin atau tidak diberikan izin oleh Dewan Pengawas KPK. Ada beberapa pandangan yang mengatakan bagaimana mungkin pengawas KPK ini ikut dalam proses di KPK. Kalau ikut dalam proses KPK berarti dia sendiri itu pengawas yang mengawasi dirinya sendiri. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Karena itu teman-teman kita ikuti aja proses ini apakah nanti akan berjalan sesuai dengan ketentuan bahwa Dewan Pengawas KPK mengawasi KPK atau Dewan Pengawas KPK ini ikut dalam proses di KPK itu sendiri. Nah itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Saya hanya mengaparkan dan teman-teman bisa menilainya. Dan terakhir jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini. Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.